Iya, tidak hanya menjerat ribuan anggota dan pegawai DPR-DPRG, Satgas Judi Online juga mengungkap belasan pegawai KPK yang terjerat Judi Online. Bahkan ada satu pegawai yang menghabiskan 74 juta rupiah untuk 300 transaksi Judi Online. Satgas Pemberatasan Judi Online mengungkap data baru. 17 pegawai KPK terlibat Judi Online dengan transaksi ratusan juta rupiah. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan informasi tersebut. Namun dari penelusuran internal, jumlah pegawai diduga main Judi Online ada 8 orang. Nilai transaksinya mencapai sekitar 300 juta rupiah. Bahkan ada satu orang yang melakukan transaksi Judi Online hingga 300 kali dengan nilai 74 juta rupiah. Yang 8 nanti akan ditindaklan Judi oleh Inspektorat. Di pimpinan sudah memerintahkan Inspektorat untuk mengklarifikasi pegawai yang masih statusnya menjadi pegawai KPK. Di luar 8 pegawai KPK terlibat Judi Online, KPK mengaku ada beberapa nama mantan pegawai KPK yang masuk di daftar pemain Judi Online. Namun sudah diberhentikan karena terlibat sejumlah kasus pidana. Mulai dari penghutan liar di rutan KPK hingga dua pegawai yang mencuri 2 kg emas barang bukti pada 2021 silam. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.